Kalau memang masih ada kesempatan Untuk bisa menuntut ilmu dua-duanya Saya kira itu harus dilaksanakan Karena eman-eman gitu lah Kalau saya mengatakan Karena saya pernah di kos-kosan Bagaimana kehidupan di kos-kosan Begitu gak ya Terus kalau tidak punya nyonsew Tidak punya pacar Itu kalau malam minggu bagaimana Begitu ya Terus itu kalau yang ke kiri-kirian Kalau ada yang ke kanan Itu justru lebih bahaya lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para pemirsa Kedai Bincang Dimanapun Anda berada Saat ini saya kedatangan tamu Tetapi memang bukan Hadir tanpa disengaja Memang sengaja kami undang Untuk ngobrol bareng Dengan kita semuanya Sebab seperti yang saya katakan Bahwa Studio podcast Kedai Bincang ini Saya ingin Memunculkan para cendekia-cendekia Pekalongan Karena saya tahu Kota Pekalongan ini adalah Kota santri Dan banyak sekali Para cendekiawan-cendekiawan Yang Malu untuk muncul Kadang seperti itu Kemudian yang kedua Karena media yang terbatas Sehingga tidak muncul Sehingga kemudian Saya punya inisiatif Mulai awal Daripada Corona Saya ingin menampilkan Para cendekia-cendekia Kota Pekalongan Wabil khusus Para pengurus PCNO Kota Pekalongan Dan sudah hadir Di hadapan saya Ibu Hajah Faizah SPD Selamat datang Ibu di studio mini Podcast Kedai Bincang Muki-muki Sami sehat Alhamdulillah Pemirsa Ibu Hajah Faizah Ini merupakan Tamu cewek pertama Di studio Kedai Bincang Karena biasanya Kita ngundang Laki-laki Saya juga akhirnya Karena Apa namanya Karena Ada ulang tahun Harlah daripada Fatayat Maka mau tidak mau Namanya Fatayat Harus cewek Alhamdulillah Tamu yang pertama ini Mbak Yayai Tamu pertama Tamu cewek pertama Yang sebelumnya kan Cowok-cowok semua Dan Belum ada saingannya Berarti saya ya Belum Belum Jenengan ini Selama ini Berarti Paling cantik Di Tamu Di video Di jajaran Video kami ini Bu Hajah Faizah Ini merupakan Sosok Ketua Fatayat PCNO Kota Pekalongan Ini mengimbangi saja Kemarin kita Ngundang GP Ansor Dan kemudian Kita undang Fatayatnya Seperti itu Mungkin nanti Muslimatnya juga Akan kita undang Kalau Titimang sana Kalau sudah Waktunya Ibu Manggilnya Ibu apa Ibu Nyai Ibu saja Karena saya sudah Sudah punya Sudah punya anak Dan banyak lagi Pak anaknya Berapa Ibu Wah Tidak bisa menghitung Ada anak Ada anak Biologis Ada anak Yang non Biologis Karena Panjenen Juga Ngajar di SMK Shafi Akrom Selain Ngajar di SMK Saya Saya hanya Ngajar di Kalau secara formal Saya hanya Ngajar di SMK Shafi Akrom Tapi kalau Di rumah Ada anak-anak Kecil Yang setelah Bak Dalmahrib Datang ke rumah Saya cuma Nuturi Aleba Gitu saja Pak Belum bisa Apa-apa Boten Baik Ibu Hajah Faizah Tanpanya Kalau di Fatayat Panggilan Akrabnya Sahabat 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 Saya Manggilnya Sahabat 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 Tidak enak Sebelum kita Ngobrol Tentang Tantangan Kemudian Cita-cita Daripada Ibu Sebagai Ketua Fatayat PCNU Kota Pekalongan Untuk Lebih Memotivasi Para pendengar Mungkin Bisa Diceritakan Dulu Kalau Ibu Pernah Mondok Dimana Pernah Cerita Tentang Pendidikan Ibu Biar Teman-teman Para pemirsa Ini Bisa Mengambil Motivasi Dan Akhirnya Mereka Juga Ingin Menjadi Ketua Fatayat Nantinya Monggo Terima kasih Pak Yai Punyai Enak Punyai Saya Dalam Konteks Pendidikan Saya Memang Karena Saya Berasal Dari Peringlangu Saya TK Gang delapan Pak Depan Pabrik Gintong Ini Saya Dibesarkan Di Sana Lahir Juga Di Sana Kemudian TK Ya Di TK Pering RA RA Muslimat Peringlangu Kemudian MI Di Peringlangu Setelah Lulus Di MI Kemudian Bapak Saya Ini Memang Mengharuskan Seluruh Anaknya Itu Berpendidikan Di Simbang Kulon Jadi Saya Itu Tujuh Bersaudara Pak Dan Tujuh Tujuhnya Itu Alumni Simbang Kulon Semuanya Mas Madrasah Alia Dari MTS Sampai Kemudian Madrasah Alia Simbang Kulon Saya 6 tahun Di Sana Banyak Guru Yang Kemudian Pada Saat Itu Memberikan Ilmu Kepada Saya Ada Pak Yai Hudori Tabri Ada Pak Yai Ilyas Jazak Dan Pak Yai Bakri Hamzah Terus Kemudian Pak Yai Nasri Daimun Pak Yai Malik Dan Masih Banyak Lagi Pak Yai Yang Kemudian Pada Saat Itu Saya Istilahnya Mengenyam Pendidikan Di MTS Maupun Di Madrasah Alia Simbang Kulon Ada Pak Yai Zafik Yang Mungkin Saat Ini Para Apa Namanya Orang Orang Di PMII Ataupun Di Jajaran NU Terkenal Pak Yisafik Dan Pak Yimus Leh Yang Kemudian Menjadi Ketua PCNU Kabupaten Pekalongan Ikonnya Simbang Kulon Beliulah Sekarang Itu Guru-guru Saya Jadi Itulah Yang Kemudian Sedikit Banyak Memberikan Masukan Tentang Pendidikan Pendidikan Agama Kepada Saya Terus Kemudian Saya Lulus Di MAS Simbang Kulon Meneruskan Di Universitas Negeri Semarang Dan Kemudian Ketika Jurusan PPKN Pendidikan Pancasila Dan Keluarga Negaraan Jadi Ketika Di Universitas Negeri Semarang Itu Saya Pulangnya Ikut Nunut Tidur Di Pondok Pesantren Al-Asror Namanya Gunungpati Pengasuh Pengasuhnya Itu Pak Kiei Haji Zubaydi Pak Kiei Zubaydi Ini Putra Dari Mbah Kiei Suratman Dan Mbah Kiei Suratman Ini Cucu Dari Namanya Mbah Asror Dan Mbah Asror Ini Menjadi Apa Namanya Santri Dari Mbah Soleh Darat Jadi Urut Turtanya Seperti Itu Jadi Kami Nyantri Di Sana Hanya Empat Tahun Pak Mungkin Pak Ngertos Kiambak Nyantri Di Pondok Pesantren Hanya Empat Tahun Itu Paling Ilmunya Sedikit Belum Ada Apa-apanya Jadi Memang Itu Saya Setelah Dari Pondok Pesantren Kemudian Saya pulang Ke rumah Pada Saat Itu Kemudian Saya aktif Di IPPNU Dan Di IPPNU Sampai kemudian Di Fatayat Sekarang Artinya Bahwa Ibu Faizah Ini Ibu Hajah Faizah Ini Sudah Cocok Dengan Apa Tradisi Nahdutul Ulama Dimana Di NU Ini Memang Titik Beratnya Adalah Kalau Kita Apa Harus Memiliki Guru Ada Geonologi Sanat Sanadisasi Insyaallah Sampai Kemudian Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Ini Menurut saya Memang Merupakan Satu hal Yang harus Punya Ingkih Kalau Saya itu Karena Pertanggungjawaban Ilmu Nopo Malih Kita Jadi Pendidik Siapa Gurunya Dan Siapa Guru Gurunya Nah Ini Saya Pikir Penting Sehingga Apa Yang Disampaikan Oleh Punya Hajah Faizah Semoga Nanti Bisa Memotivasi Para Pendengar Bahwa Lebih Baiknya Kita Harus Selalu Punya Ta'aluk Dengan Guru Guru Kita Punya Hubungan Dengan Guru Kita Apalagi Kalau Guru Kita Bisa Sampai Tembus Sanatnya Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Pemirsa Ada Ceritanya Ketika Kami Di Pondok Pesantren Itu Di Gunung Di Al-Asror Gunung Jadi Awalan Itu Saya Belum Belum Di Pondok Pesantren Masih Di Kos Setelah Di Kos Kemudian Teman Teman Itu Dan Saya Gabung Di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Terus Kemudian Saya Melihat Kok Teman Teman Yang Menjadi Pengurus Di PMII Itu Sebagian Besar Dari Mereka Itu Adalah Santri Pondok Pesantren Ketika Kami Masuk Dalam Kepengurusan PMII Rapat-rapat Sering Sering Di Pondok Pesantren Hal Itulah Yang Kemudian Mendorong Saya Untuk Kenapa Saya Tidak Di Pondok Pesantren Jadi Kos Itu Hanya Nyicipi Saja Saya Pernah Jadi Anak Kos Tapi Hanya Nyicipi Terus Kemudian Selanjutnya Sampai Lulus Saya Di Pondok Pesantren Alhamdulillah Artinya Ini Juga Merupakan Pelajaran Bagi Teman-teman Kadang-kadang Di SMK Saffi Akrum Kan ada Pondok Pesantren Kita Juga Hidup Di Lingkungan Pondok Pesantren Kadang-kadang Mereka Ini Lebih Memilih Ngekos Punyai Daripada Mondok Iya Padahal Eman-eman Gitu ya Pak Ada Santri Dari Mana Dari Indumak Jauh-jauh Kesini Awal Orang Tuanya Sudah Bombong Kata Bahasa Orang Pengalauan Sudah Senang Sudah Mondok Dan Sebagainya Begitu Kelas Dua Dia Kemudian Milih Ngekos Hanya Bapaknya Datang kesini Nangis-nangis Mohon maaf Mohon maaf Ya Ya bagaimana Kita juga Tidak bisa Memaksakan Itu Anak Kasian Saja Sehingga Cerita Panjengan Barusan Ini Supaya Bisa Jadi Motivasi Kalau Ngekos Itu Biayanya 350 Itu Hanya Biaya Kos-kosan Saja Tapi Kalau Mondok 350 Sudah Makan Sudah Hidup Di bawah Kontrol Kiyai Kemudian Juga Bisa Ngaji Sama Kiyai Yang Bisa Menuntun Kita Ke The Barokahnya Itu Yang Kemudian Tidak Bisa Dibeli Barokahnya Ketika Pak Yai Kemudian Hadir Di Tengah Malam Datang Pada Allah Itu Yang Kemudian Selalu Mendoakan Kepada Santri-santrinya Itu Yang Kemudian Tidak Bisa Digantikan Dengan Apapun Saya Kira Ini Bagi Murid-murid Saya Kalau Memang Masih Ada Kesempatan Untuk Bisa Menuntut Ilmu Dua-duanya Saya Kira Itu Harus Dilaksanakan Karena Eman-eman Gitulah Kalau Saya Mengatakan Karena Saya Pernah Di Kos-kosan Bagaimana Kehidupan Di Kos-kosan Begitu Kalau Malam Tidak Ada Kegiatan Bahkan Nyun Sewu Ini Kalau Di Kos-kosan Kemudian Saya Karena Di UNES Kehidupan Yang Nasional Terus Kalau Tidak Punya Nyun Sewu Tidak Punya Pacar Itu Kalau Malam Minggu Bagaimana Begitu Terus Kalau Yang Kekiri-kirian Kalau Ada Yang Kekanan Itu Justru Lebih Bahaya Lagi Disana Itu Nyun Sewu Ada Yang Golongan Yang Bukan Dari Kita Terus Kemudian Kita Istilah Pengen Ya Rotok-rotok Agamani Rotok Pengen Mendalami Sedikit Tetapi Kalau Tidak Jelas Di Pondok Pondok Orang NU Itu Kita Bisa Melenceng Jauh Karena Di UNES Sendiri Kan Yon Sewu Kalau Yang Berhubungan Dengan Apa Akidah-akidah Yang Berada Di Luar Sana Itu Juga Berkembang Pesan Di Sana Tapi Kalau Di Pondok Kan Jelas Apa Yang Kita Kaji Apa Yang Kemudian Bersama-sama Dengan Para Ustadz Para Kiai Di Sana Apa Yang Kita Kaji Itu Jelas Tetapi Kalau Di Luar Sana Tidak Ada Jaminan Yang Menarik Niku Waw Nak Sabun Malam Minggu Niku Niku Laku Termasuk Termasuk Yang Tidak Punya Yang Lain Di Jemput Jalan-jalan Yang Gigit Jari Punya Itulah Kalau Kehidupan Di Luar Seperti Itu Cuma Kadang-kadang Memang Ya Namanya Anak-anak Punya Mereka Kadang-kadang Kita Nasehati Tidak Tidak Mau Menerima Mereka Kadang-kadang Ingin Melakukan Pes Karep Kulah Ngetan Niku Ngi Mugi-mugi Sak Mange Nopoengkang Didawahkan Panjenengan Sampai Kepada Siswa-siswa Kita Santri-santri Kita Sehingga Mereka Betul-betul Nopo Nggak ada Semangat Betul Untuk Memahami Bahwa Kehidupan Di Pondok Pesantren Jauh lebih Barokah Dan Termasuk Bukti Keberkahan Pondok Pesantren Ibu Hajah Faizah Jadi Ketua Fatayat Mungkin Seperti Itu Bisa Jadi Doa Dari Pengasuh-pengasuh Dan Ridul Ridul Masyair Itu memang Betul-betul Saya rasakan Oke Sampai saat ini Ibu Hajah Faizah Yang masih Apa Ta'aluk batiniah Kuat ini Dengan Kedua-duanya Dari Simbangkulon Dan dari Semarang Atau Kalau Dari Simbangkulon Insyaallah Karena Dekat Mungkin Karena Hanya Pandemi Ini Saja Kita Jarang Ber Apa Persilaturahim Tetapi Kalau Yang Di Semarang Juga Demikian Bahkan Bunyinya Yang Sekarang Ini Dulu Akrab Dengan Saya Jadi Pak Yayi Zubaiti Itu Kagungan Putro Gus Al-Mamnu Henholid Terus Menikah Dengan Orang Pekalongan Nah itu Dulu Disimbangkulonnya Bareng Dengan saya Di Pondoknya Satu kamar Jadi Kita Masih Ada hubungan Yang Seperti Itulah Karena Memang Dari Semenjak Kita Di Sekolah Sampai Kemudian Di Pondok Kita Masih Akrab Masih Akrab Sampai Sekarang Malah Anak Saya Yang Nomor Dua Ini Yang Perempuan Ini Gus Al-Mamnu Henholid Ini Untuk Saya Ini Untuk Saya Santrinya Berapa Sekarang Banyak Pak Dulu Itu Seperti Hal Di SMK Akrom Itu Menang Ada MTS Ada SMK Bahkan Sekarang Pondoknya Itu Pondok Putra Pondok Putri Ditambah Dengan Tafidul Quran Yang Anak Anak Ini Perkembangan Terakhir Itu Membuka Tafidul Quran Anak Anak Baik Untuk Awalan Alhamdulillah Cerita Dari Ibu Haja Faizah Kaitannya Dengan Latar Belakang Pendidikan Cukup Jelas Dan Kita Saya Pikir Tidak Salah Memilih Beliau Menjadi Ketua Fatayat Karena Secara Keilmuan Ilmu Beliau Bisa Dipertanggungjawabkan Sanatnya Jelas Meskipun Tadi Beliau Dawo Beliau Matur Bahwa Aku Mau Petang Tahun Tetapi Disimbang Kulon 6 tahun Jadi 6 Tambah 4 10 Sudah Ngeri Lihat 10 Tahun Tapi Rasanya Masih Budu Namanya Orang Pinter Itu Katanya Katanya Semakin Kesana Semakin Ngerosok Budu Nonton Ngo Ngo